Bapak-bapak becak yang mungkin dalam segi ekonomi, agak segi ekonomi berkurang, jadi kita dengan bangga melayani dengan suka cita. Untuk tabungan bapak becak, ini ada bukunya, jadi setiap minggu bapak becak ini hadir di tempat ini. Berapa satu potong biasanya di... Kurang, cuma 5 ribu saja. Oh, 5 ribu saja, ya. Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Paroki Santo Vincensius Apaulo adalah salah satu dari Paroki Vincensian yang ada di Kuskuan Surabaya. Sebagai Paroki Vincensian, ada kegiatan-kegiatan yang terutama memperhatikan orang-orang miskin. Antara lain yang sekarang ini, Saudara-saudara lihat, ini dari SSV, Serikat Sosial Santo Vincensius dari Paroki ini, setiap dua minggu sekali menjual bagian-bagian yang masih bisa dipakai untuk orang lain. Inilah ada anggota SSV yang bantu melayani umat yang ada di sini. Dan di sini bukan saja untuk orang-orang Katolik, tapi bagi semua saja kita bisa melihat ini ada ibu-ibu. Berapa satu potong biasanya di... Ya, kurang, cuma 5 ribu saja. Oh, 5 ribu saja, ya memang. Bilih-bilih, kadang ada yang nawar, berapa ya sudah dikasih, asal kita kan juga untuk membantu yang mereka yang membutuhkan gitu. Jadi ini satu potong 5 ribu, ya modelnya apa, bentuknya apa, ya semua harganya sama 5 ribu. Kalau yang sepatu berapa, ini? Ada yang 10 ribu, ya, ya, paling maksimal 15 ribu, ya. Ini juga untuk mereka yang membutuhkan lebih-lebih orang-orang miskin yang ada di daerah sini. Barang-barang ini dibantu oleh siapa, ya? Dari anewarga, donatur, gitu, romo. Jadi mereka, kita kan dari donatur, mereka yang pokoknya yang layak pakai, gitu, asal kita minta bantuan kepada mereka. Serikat Sosial Vincenzius yang ada di paroki ini, banyak kan orang-orang muda yang ambil bagian di dalam karya sosial Vincenzius ini. Dalam misi-misi paroki, antara lain adalah supaya orang muda bukan hanya menjadi penghibur, penonton, tetapi juga ambil bagian di dalam karya pelayanan orang miskin. Mulai mempunyai hati kepada orang-orang miskin yang ada di paroki ini, sekitar masyarakat di sini. Ini yang menjadi kegembiraan. Jadi di sini pula sudah sekian lama setelah SSP berdiri di Jalan Widoh R15 ini lah sebagai Sekretariat Dewan Nasional dari SSP. Ini yang juga membuat paroki ini menjadi dikenal karena karya-karya dari Santo Vincenzius ini. Selain kegiatan-kegiatan yang dari SSP ini, setiap minggu kita juga ada kegiatan yang ada di sana, tabungan bapak becak. Nah ini saya mau tunjukkan bahwa setiap minggu ada ibu-ibu yang membantu untuk tabungan bapak becak. Ini ada bukunya, jadi setiap minggu bapak becak ini hadir di tempat ini. Nah, kira-kira berapa bapak becak yang hadir biasa rata-rata satu minggu? Rata-rata dalam satu minggu kurang lebih 40-an. Berapa mereka menabung rata-rata? Ada 10.000? Ada 10.000 sampai 20.000 ada, 100.000 ada, 50.000 macam-macam. Iya. Tabungan ini sudah mulai kurang lebih 2008. Kalau suami saya sudah lama sebetulnya, kenal sama Romogani dulu. Ini Anda lihat sekarang semakin banyak bapak ibu yang datang untuk menabung. Bapak mau menabung berapa? Bapak mau nabung berapa duitnya banyak? 50.000. Oh, berapa? 50.000? Iya. Sudah berapa lama ikut ini? Sudah lama. Pulp becaknya di mana? Itu. Oh, di sini ya? Iya. Pak Sukrim. Setiap minggu menabung 50? Iya. Manfaatnya apa kalau bapak menabung ini? Iya, buat pulang, jelengan itu loh. Oh, buat jelengan ya. Iya. Kalau tidak ditabung bisa habis di jalan ya? Iya, iya nggak habis ya. Tapi yang hilang ya, Pak. Tapi yang hilang ya. Bapaknya kadang 20, kadang 50, kadang... Ya tidak tentulah, Pak. Tentulah, Pak. Karena saya berkeluarga, anak sekolah. Ya mulai itu Pak Romogani tahun 2001 itu. Pak Becak sangat senang sekali karena ada program ini. Kenapa dia, mereka itu bisa menyimpan uang dengan aman. Suatu waktu dia membutuhkan bisa diambil. Dan selama ini tidak ada... Keluhan. Apa itu berkaitan dengan persenisasi. Tidak ada. Mereka sangat senang yang mereka datang di sini. Dia merasa ditolong. Setiap tahun sekali kami memberi pekap untuk pecah. Kita memberi kaos. Sekarang beri ya sembako. Nah, mereka senang sekali dan yang diadap-adapkan. Biasanya menjelang itu fitri. Kami melakukan itu. Makan bersama. Buka puasa bersama dengan mereka. Nah, di paroki Santo Vincenso ini juga punya polilasa arus. Setiap hari buka dari jam 8 sampai jam 12. Sore jam 16 sampai jam 20. Mereka yang hadir di sini, yang datang di sini adalah orang-orang yang miskin yang ada di sekitar sini. Bahkan bukan hanya di sekitar sini. Dari jauh pun mereka datang karena murah. Pelayanan untuk orang miskin. Membantu mereka yang tidak bisa ber-BPJS. Membantu mereka yang tidak bisa berobat. Kami sangat melayani dengan murah sekali. Dengan obat-obat yang jenerik tentu saja ya. Tapi bahwa banyak ya antusias orang, masyarakat yang datang ke sini. Jadi bukan hanya untuk orang Katolik, tapi untuk semua. Terutama untuk yang miskin. Ada dokter umum, ada dokter gigi. Itu yang ada dua divisi itu. Dokter umum pagi sore, dokter gigi pagi sore. Seperti itu. Jadi kegiatan yang ada di sini, setiap minggu ada orang yang berjual makanan. Ada yang dari sini, mulai dari sini. Ini dari wilayah-wilayah untuk pelayanan. Pak Pecak, orang-orang miskin. Di sini ada nasi murah. Nasi murah satu bungkus berapa ini, Ibu? 5 ribu. 5 ribu. Untuk Pak Pecak, 3 ribu. Oh, jadi kalau untuk kamu 5 ribu, kalau untuk Pak Pecak, 3 ribu. Bagaimana cara menyajikannya? Dikumpulkan dari anggota. Ini kebetulan yang bertugas PSE, Romo. Jadi untuk masak nasinya biasanya 10 kilo, kita bagi 4 orang. Jadi per orang 2,5. Lalu yang memasak ikan sendiri, ada 3 orang. Dikumpulkan di sini, kita mulai jam 7 sampai selesai misa. Jadi kalau jam 9 sudah habis, ya sudah. Jadi umat boleh membeli ya? Umat boleh membeli dengan harga 5 ribu, untuk Pak Pecak, 3 ribu. Maksimal membeli berapa 10 bungkus. Dua bungkus, tiga bungkus, Romo. Jadi yang bukan untuk Pak Pecak, terbatas ya? Ya, yang untuk Pak Pecak, kalau Pak Pecak boleh. Untuk makan siang boleh makan. Ini yang saya katakan, setiap-tiap wilayah, setiap minggu bergantian. Ini kebetulan dari PSE. Untuk pelayanan orang-orang miskin, selain yang ada di gereja, tentu dari PSE, membantu orang-orang miskin yang ada di lingkungan wilayah. Ada misalnya dengan masyarakat, ada operasi katarak. Nah, dari PSE sini yang membantu untuk operasi katarak dengan gratis yang diadakan di RKZ seperti itu. Membantu banyak kegiatan-kegiatan dari mereka yang membutuhkan. Dari kelompok-kelompok yang ada di pelayanan umat ini, ada dari WKRI, ada dari Lansia, Santa Monica. Nah, ini pengurus dari Santa Monica, ini ibu-ibu dari Santa Monica. Santa Monica itu yang sudah tidak punya apa-apa. Jadi ada dari BDKK, pesekutuan doa kasmati katolik dari BDKK, juga untuk mencari dana. Donor darah dilakukan tiap tiga bulan sekali. Dari antusias umat yang hadir, yang ikut donor seperti ini, rata-rata setiap kali donor ya ada 40-50 orang. Banyak yang mau donor tetapi ternyata tidak semua bisa ditolak karena darah tinggi, karena kurang tidur, seperti ini. Nah, ini ya, suasananya dari umat yang ada di sini. Jadi setiap tiga bulan sekali, ya. Ini, ibu ini, panitia donor darah dalam merangka hari raya pasca. Jadi bagian dari panitia pasca, ya. Ada komentar-komentar untuk donor darah tahun ini. Untuk tahun ini kami berharap nanti di gereja SPAP ini peserta donor darah bisa bertambah lagi, Romo. Diharapkan bisa seratus. Seperti ini, ya. Mudah-mudahan bisa diterima semua, ya. Panitia wilayah, panitia pasca wilayah 6, ya. Terus, kemudian yang ada di sini juga dari PSE, juga ada petugas dari PMI yang setiap kali membantu kami pada waktu ada donor darah ini, ya. Nah, ini, ini ada bapak polisi ini, juga donor darah di tempat kita ini. Ini bisa diambil 500 sisi. Iya, ibu. Iya, ibu. Yang muda, yang tua semua, mau membantu mendonorkan darahnya untuk masyarakat, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.